I wanna dance with you tonight Mungkin seringkali mengikuti yang namanya karya tulis ilmi atau apun itu yang terkait dengan beasiswa Langsung saja kita sambut tamu kita yang spesial hari ini Adakah Andi Basso Hussain, SPD MPD? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gak abdo, tiang lo pemirsa di rumah gak liat siapa sih ini Kak Andi Basso Boleh dibuka maskernya Izin gak apa-apa nih, it's okay Beliau adalah ketua forum awarding beasiswa unggulan Indonesia Timur Wow Ini wajib didengarkan bagi adik-adik atau mereka-mereka yang ada di kalangan atau lingkup pendidikan mungkin ya Kak ya Karena kita harus mengulik seperti apa sih itu beasiswa unggulan Kalau begitu kita tanya dulu deh KMD Basso ini biasanya dipanggil apa sih sama teman-teman di luar? Jadi saya biasa dipanggil Basso Iya, humble sekali sama ini ketua forum ini Kak, boleh dong di-sharing Kapan sih atau sejak tahun berapa forum Khususnya forum ya, khususnya forum beasiswa unggulan ini sampai eksis loh ya Sampai di detik ini itu tahun berapa? Jadi terima kasih ya Kak Putri Terima kasih ke Berita Kota Makassar yang telah mengundang saya untuk hadir di kegiatan podcast kita pada siang hari ini Jadi forum OR di beasiswa unggulan ataupun beasiswa unggulan ini adalah gram dari Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Yang kemudian dibawa naungan Pusat Layanan Pembayaran Pendidikan Nah, beasiswa unggulan ini hadir sudah sejak tahun 2006 ya Kak Putri Jadi sudah lama sekali beasiswa unggulan ini hadir untuk 2006 Nah, sementara forum OR di beasiswa unggulan Indonesia Timur ini sudah berdiri sejak tahun 2016 Jadi kurang lebih 5 tahun yang lalu forum ini hadir Nah, ponder pada saat itu senior-senior pada saat itu kan ada Bung Imran, ada Bung Fadli, ada teman-teman yang lain juga Yang kemudian menggaras kegiatan ini atas dasar keresahan bahwa dia ingin menyalurkan informasi Dia kemudian ingin membagi kebermanfaatan kepada semua tapi dia tidak punya wadah Jadi atas dasar kegelisahan dan keresahan itu dia mendirikan forum ini dan Alhamdulillah Pasca ketuanya kemarin Kak Imran ya, saya sering menyapa Kak Imran dan Alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua forum kedua setelah Kak Imran Jadi saya terpilih dan Alhamdulillah sejak tahun akhir 2018 ya Masuk di 2019 sebenarnya sih, karena kita mubes itu 2019, tanggal 31 dan kemudian besoknya sudah tanggal 1 Jadi masuk di pera 2019, 2021 dan Alhamdulillah sampai sekarang kita tetap konsen Konsen kemudian menebarkan kebermanfaatan kepada semua Baik, jadi seperti itu ya pemirsa ya, kurang lebih awal mula untuk beasiswa anggulan itu 2006 benar ya Kemudian untuk forum awarding beasiswa anggulan untuk Indonesia Timur itu dimulai 2006 Lima tahun lamanya eksis di detik ini So, berapa jumlah member atau adik-adik yang telah bergabung di forum awarding beasiswa anggulan ini? Jadi berdasarkan data yang kita dapatkan, kita mencoba menyinkronkan dengan data dari penyelenggara BU Sampai sekarang itu data yang berhasil kita dapatkan itu kurang lebih 500 orang awarding dan alumni ya Di suang bulan, Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan, seperti itu Kakak Putri Oke, nah ini semakin banyak sekali pertanyaan numpuk di kepala saya ini Harus disampaikan langsung dengan Bapak Ketua yang ada di samping saya ini Kak, beasiswa anggulan ini kira-kira kategorinya mereka-mereka ini bisa join di beasiswa anggulan ini Apakah ada kategori khusus sendiri atau mereka saja yang ada di universiti tingkat S1 mungkin atau seperti apa sih? Jadi, beasiswa anggulan ini kan ada 3 program nih Oke, baik Ada 3 program yang pertama, beasiswa masyarakat berprestasi Masyarakat berprestasi Yang kedua, beasiswa defable atau disabilitas Yang selanjutnya itu beasiswa ASN Jadi, di bawah naungan Kemdikbud Tristik Jadi, aparatur sipil negara atau ASN di bawah naungan Kemdikbud Tristik bisa daftar Dan itu bisa juga dapat beasiswa anggulan? Bisa dapat beasiswa anggulan The best Kalau gitu deh, yang pertama dulu deh masyarakat berprestasi Ini seperti apa? Jadi, di beasiswa masyarakat berprestasi itu Ada beberapa poin yang harus kita Pentingnya yang kemudian harus kita catat Yang pertama, dia harus punya kampus dulu Dia harus lulus kampus dulu Jadi, ini yang bisa daftar yang mula-mula masuk kampus Selanjutnya, dia memiliki IPK gitu loh Kalau persyaratan yang kemarin itu 3,25 IPK-nya Selanjutnya itu, dia memiliki prestasi-prestasi Baik di bidang sains, olahraga Maupun sertifikat-sertifikat di bidang lain sebenarnya Berarti, kurang lebih mereka-mereka yang ada di S1-S2-S3 Ada di masyarakat berprestasi ini Kemudian pertanyaannya Kak, saya nih mabah, bisa nggak join di beasiswa anggulan? Nah, sebenarnya beasiswa anggulan itu sangat terbuka ya Untuk semua Teman-teman tidak pernah beasiswa anggulan Tidak pernah memberikan Menyusahkan teman-teman yang mendaftar Karena, misalnya nih kakak putri nih Mau daftar beasiswa, tapi baru mabah nih gitu Itu bisa Dia statusnya masyarakat berprestasi untuk mahasiswa baru Jadi, dia sisa memberikan ataupun menyetor Ada namanya LOA Letter of Acceptance Atau surat keterangan lulus gitu Gitu kakak Jadi, teman-teman di rumah Yang mungkin statusnya sedang menjadi mahasiswa baru mungkin ya kak ya Dan yang penting kalian adalah di salah satu universiti Ada di Indonesia Timur Pertanyaannya Kak, kalau saya di swasta boleh join nggak kak? Nah, ini yang sering muncul ya di teman-teman Sering muncul di teman-teman bilang Kak, saya ini kampusnya swasta gitu loh Saya ini kampusnya kak, apa ya Jauh nih gitu loh Nah, yang bisa daftar beasiswa anggulan itu adalah Perguruan tinggiri maupun negeri maupun swasta gitu loh Tetapi Ada kapinya ya Tetapi minimal terakreditasi B gitu loh Baik universiti maupun program studi Program studinya betul Jadi, teman-teman itu sudah disampaikan sama Pak Ketua Jadi, teman-teman yang mungkin statusnya adalah seorang mahasiswa Kemudian, baik itu mahasiswa baru atau mahasiswa lama mungkin Yang mungkin baru dengar ada beasiswa unggulan Lantas berpikir Wah, saya ini swasta Tapi, kalau teman-teman di rumah Merasa universitinya adalah memiliki akreditasi B Kemudian program studinya juga B Yuk, langsung join Nah, pertanyaannya Bagaimana cara teman-teman di rumah Untuk bisa kepoin Ya, minimal kepoin dulu lah Atau bahkan mungkin Pak Ketua bisa sampaikan Silahkan kunjungi situs website apa gitu Buat beasiswa unggulan Jadi, di beasiswa unggulan itu ada namanya Silahkan dicatat ya teman-teman Silahkan ditulis Beasiswa unggulan kemdikbud.co.id Jadi, di situ persyaratan itu laman resmi Beasiswa unggulan Nah, gitu Atau mau kunjungi juga di akun Instagramnya Beasiswa unggulan namanya Puslabdik Silahkan dicatat juga Kalau mau kemudian langsung sharing-sharing Mau bertanya seputar beasiswa unggulan Bisa follow akun Instagramnya kami itu di BU Indotim gitu loh Oke, ya kayaknya semua harus di follow Kemudian terkait dengan apapun itu Termasuk bagaimana cara untuk join Apa segala macam Mungkin bisa lihat ke forumnya Ini dulu ya Forum awarding Beasiswa unggulan Indonesia Timor Jadi, teman-teman gak usah khawatir lagi Mungkin juga penonton setiap channel Itu berdokatan Makassar kan Kak Gak hanya di Indonesia Timor Ada di luar sana juga Lantas, kalau mereka mau sharing Kemudian tanya-tanya Kak, kalau saya di Jawa Ada gak ya basiswa unggulan seperti ini? Jadi, basiswa unggulan ini adalah program Kemdik Butristik Jadi, seluruh kampus di Indonesia Itu bisa daftar Gitu loh Oke, terjaga semuanya Yes, yang sekarang kita mau tahu Terkait dengan jumlah member atau anggota Baik itu yang sementara berjalan Atau bahkan sampai alumni Itu kan kurang lebih 500 Kayak berapa nominal tertinggi Yang pernah member atau anggota Dari basis unggulan terima Dalam mengikuti ini, basis unggulan tersebut Jadi, sebenarnya ini menjadi rahasia Tetapi, karena kakak putri yang minta Terberi kakak Makassar yang minta Jadi, kita sampaikan Nah, berdasarkan data yang sudah kita sampaikan Atau data yang kita dapat dari teman-teman Itu ada salah satu mahasiswa kita ya Atau mahasiswa di Makassar Itu dia mendapatkan nominal kurang lebih 300 juta Beasiswanya Serius ini kakak putri 300 juta Ada yang dapat 200 juta lebih Ada yang dapat 100 juta lebih Yang bersangkutan itu dari program study Dari University Media itu swasta kan? Dia swasta Wow, luar biasa Kemudian fakultasnya Dia, kalau bisa dikatakan dia fakultas kedokteran Wow, jelas Kalau memang nominalnya itu sekian 300 pemirsa ya Itu untuk yang masih di tahun ini ya Detik ini tercatat adalah yang bersangkutan Yang bersangkutan Cewek cowok kak itu? Dia perempuan Ya baik-baik-baik Oke, wow Nah, mungkin pemirsa di rumah bertanya Belang, kak itu uang 300-nya diterima sama mahasiswanya Semua 300 ke kita kak? Atau seperti apa mekanisme pembayaran atau transferan itu kak? Nah, jadi biasa seunggulan itu kan memberikan 3 komponen pembayaran Yang pertama ada namanya itu biaya UKT, SPP atau UKT Kemarin kan itu SPP, sekarang bergantung menjadi UKT Selanjutnya itu ada namanya biaya hidup Biaya hidup itu sudah diatur sama Kementerian Keuangan Selanjutnya biaya buku Jadi, 3 komponen ini dibayarkan Jadi, berapapun SPP-nya kalian Itu akan dibayarkan oleh biasa seunggulan Gitu kakak Putri Dan biasa seunggulan ini bagi saya baiknya ya Karena dia tidak melewati proses pencerannya Dia tidak melewati masuk ke kampus Tetapi langsung masuk ke rekening yang bersangkutan Gitu kakak Putri Nah, ya oke baik Langsung ke rekening mahasiswa Kemudian kalau misalkan seperti yang tadi 300 juta Apakah mahasiswa itu langsung terima 300 juta full Atau bagaimana proses pembayarannya itu? Nah, jadi di biasa seunggulan itu Dia terimanya per tahun atau per semester Nah, jadi setelah dia mengupload Atau melakukan Kita kan biasanya bahasanya mereport Mereport bukti pembayaran SPP Habis itu ke HS per semester Jadi, di-upload Setelah kita melakukan report atau upload Itu langsung dicairkan secara bertahap Seperti itu Jadi, bayangin nih kakak Putri Kalau dia bisa menerima langsung Kurang lebih 50 juta atau 60 juta Ke rekening pribadinya Waduh, gitu Berarti secara ini Mereka juga harus belajar memanage Ah, betul Ah, itu betul kakak Putri Jadi, meskipun mereka atau mahasiswa tersebut Bukan berasal dari fakultas ekonomi dan bisnis Tapi, mereka juga harus terplan ya kan? Terplan, ah, betul Jadi, dia harus manajemen betul ini Keuangannya gitu loh Jangan sampai dia terlena gitu loh Dengan nominal yang banyak gitu Di jaman sekarang Anak-anak milenial kan Belanjanya lebih banyak dari ibu rumah tangga Jadi, repot Hati-hati teman-teman yang Akan mungkin hendak join bersama Bezos Anggulan Wah, uang nih Tapi, jangan-jangan itu Nah, mungkin Kakak bisa jelaskan Apa namanya Selama mereka menerima itu Otomatis kan mereka akan Enjoy dengan mengatur keuangan mereka Kemudian, apakah IPK mereka Ketika berganja semester Akan mempengaruhi nominal tersebut? Ya, betul Kakak Putri Jadi, setelah kita lulus Kita melakukan ada namanya itu Tanda tangan kontrak Jadi, setelah kita melakukan Tanda tangan kontrak Di situ diatur Bahwa misalnya Per semester IPK-nya kita harus 3,0 Jadi, ketika di bawah 3,0 itu Dia akan misalnya Di semester 3 dia Di bawah 3,0 Itu 10% ya Itu aturan kemarin ya 10% di Apa namanya Dipotong besarnya Tetapi, aturan yang baru ini Kalau dia di bawah Biasa langsung diputuskan Jadi, gitu Kita masih menunggu aturan terbaru Di tahun ini gitu kan Gimana? Masa Sudah dikasih beasiswa pemirsa Kemudian dengan Apa namanya Hiruk pikuk Kota ya Itu mereka terlena Dengan nominal tersebut Sehingga Sampai Ya, apalagi online ya Kayak pandemi ini Menuntut mereka untuk kuliah online Ada yang ogah-ogahan Itu memengaruhi nilai IPK Hati-hati pemirsa Teman-teman di rumah juga akan Itu akan dipotong Masa kalian yang mau didanai Sementara Ternyata masih banyak di luar sana Yang IPK-nya terus meningkat Nah, itu dia Oke deh Kak Sekali lagi untuk closing Boleh sampaikan sekali lagi Situs website untuk besi soal Jadi, untuk teman-teman Yang kemudian ingin Mendapatkan informasi tentang besi soal Silahkan dicatat di besi soal unggulan Kemdikbud.go.id Atau di Akun Instagramnya Puslabdik Itu itu Puslabdik Dan untuk akun di forumnya kami Kita akan Intensitas Sharing-nya kita itu Lebih banyak di forumnya kami Yaitu Bu.in.im Gitu Jadi Admin-nya kami itu Biar jam berapa Pasti dibalas Gitu kakak putri Tapi jangan toseng Iya kalau jam 3, jam 4 Bilang kakak sharing dulu Aduh jangan dong Mengertilah Tapi admin lebih mengerti lagi Kebutuhan dan pertanyaan-pertanyaan kalian ya Wow Satu lagi nih kakak Oke silahkan kak Apa tuh Sebenarnya Besi soal unggulan ini sebenarnya sudah pengumuman nih untuk tahun ini kemarin Oh oke Kalau gak salah 2 hari yang lalu sudah pengumuman untuk tahap administrasi Dan sekarang sudah masuk ke tahap wawancara gitu loh Jadi sudah pengumuman untuk administrasi untuk seleksi tahap 1 Karena kan di besi soal unggulan ini ada Tiga tahap ini Tiga tahap nih Yang pertama itu tahap administrasi Yang kedua tahap wawancara Habis itu sudah tanda tangan kontrak Dan di kontrak itu sudah tertulis tentunya ketika IPK kalian gak ada peningkatan Itu mohon maaf Pasti akan terpotong Karena ada aturan-aturan yang kemudian yang mengikat gitu kakak Ini sudah tanda tangan kontrak Luar biasa Ini berhasil seunggulan Wilayah Indonesia Timur The best Baik pemirsa serangkan perbincangan kami Jangan lewatkan Anda bisa baca di media cetak Koran digital dan media online Berita pertama kasar Dan akhirnya Putri Sosong Kau pamit undur diri bersama kak Adi Bas Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!